Kedepan ini, di tahun ini, kita akan menegarakan suatu kegiatan yang menjadi taraf nasional, bahkan bisa tidak bilang internasional, karena dihadiri kurang lebih 30 negara yang akan juga hadir dalam kegiatan Kongres Adiansi Masyarakat Adat Nusantara. Dan juga seluruh pemangku adat yang ada di Nusantara pun akan hadir sebagai anggota dalam Kongres ini. Untuk itu, memang masalah COVID ini belum ada pernyataan ataupun keputusan bahwa COVID itu sudah selesai di seluruh muka dunia ini, termasuk kita yang ada di Indonesia, khususnya di Kabupaten Kepura. Oleh sebab itu, masalah protokol kesehatan bagi kami ini menjadi hal yang penting, karena kami sedang mempersiapkan pelaksanaan Kongres dan juga kebangkitan masyarakat adat maupun festival itu yang berlangsung dalam satu kurung waktu di bulan Oktober, maka kami perlu memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat kita, terutama yang ada di Kabupaten Kepura, yang nantinya menjadi tuan dan nyonya dalam pelaksanaan Kongres ini, kita mulai dari diri kita untuk mengatuhi protokol kesehatan itu. Dan memang sudah ada beberapa data seperti tadi, kalau ada satu atau beberapa orang yang terdampak dengan COVID-19, maka ini menjadi arahan untuk kita semua supaya kita juga harus memperlakukan protokol ini untuk memutus mata lantai itu sehingga dia tidak menyebabkan ruas. Dan apa yang menjadi harapan kita untuk mensukseskan Kongres itu bisa berlangsung dikembang. Siap. Terima kasih.